Kita beralih ke Makassar Pemirsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Gelar Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi Tahun Akademik 2020-2023 Mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 300 instansi baik di pemerintah daerah dan badan usaha milik negara maupun swasta yang tersebar di beberapa kabupaten, di Sulsel, dan beberapa provinsi lainnya Bertempat di Balai Sidang Muktamar Unismuh Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar menggelar pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti kuliah kerja profesi Agus Diwana Suwarni, selaku Ketua Panitia KKP yang juga Wakil Dekan I menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh 775 mahasiswa yang terdiri dari reguler 677 orang Non-reguler 20 orang dan KKN Muhammadiyah Aisyah 7 orang Selama 2 bulan pelaksanaan KKP, mahasiswa akan dibimbing oleh 89 dosen dan tim MONEF sebanyak 15 orang Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, Andi Jem'an menyatakan pembekalan KKP bertujuan untuk memberikan arah utamanya aspek sikap yang mencerminkan mahasiswa yang berahlaku korimah dan sikap profesionalitas dalam bekerja Pembekalan yang kami berikan di sini sebenarnya bertujuan untuk memberikan arah kepada mahasiswa kita apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka memposisikan diri di tempat KKP utamanya satu yang kami tekankan tadi itu adalah pada sikap, pada aspek sikap karena itu yang paling cepat dinilai oleh masyarakat atau tempat mereka berKKP bagaimana mereka menunjukkan sebagai seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengedepankan ahlakul karimah karena itu yang menjadi citra kita di tengah-tengah masyarakat Kemudian daripada itu, mereka juga harus menunjukkan sikap profesionalitas dalam bekerja bahwa tugas yang mereka dapatkan di tempat KKP itu sesuai dengan bidang keilmuan dan itu akan mendukung keilmuan mereka sehingga ada nilai tambah yang mereka dapatkan setelah mereka berKKP berupa wawasan keilmuan dan tentunya wawasan pekerjaan mereka diperkenalkan dengan lingkungan pekerjaan yang insya Allah akan mengantar mereka menjadi sarjana yang bukan hanya penuh dengan keilmuan tetapi mereka punya pengalaman bagaimana bekerja di perusahaan dalam sambutannya Wakil Rektor 2 Unismu Makassar Andi Syukri Syamsuri yang hadir mewakili Rektor Unismu Makassar menyampaikan bahwa KKP adalah wajib dan sebagai bagian mata kuliah harus dilulusi jika ingin menjadi sarjana terkhusus kepada anda semua peserta KKP KKP ini adalah wajib sebuah bagian dari mata kuliah yang harus dilulusi oleh anda semua tidak bisa anda mendapatkan gelar sarjana jika tidak lulus untuk kegiatan KKP ini ini adalah kewajiban ini dulu yang harus dipahami dengan anda semua jangan sampai dianggap ini adalah sebuah ekstra ini bukan ini adalah sebuah program pembelajaran bagian anda semua para mahasiswa di luar kampus coba dilihat lebih disini yaitu KKP itu adalah sebuah bagian dari proses kegiatan pembelajaran tetapi dilaksanakan di luar kampus oleh Pak Nadiem itu adalah bagian oleh Mas Nadiem Menteri Pendidikan itu adalah bagian dari MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada lingkaran ke-6 yaitu kuliah kerja nyata dalam bentuk tematik dan saya kira KKP yang dilaksanakan ini adalah bagian dari bentuk tematik karena bertemakan pada aspek ekonomi bahwa anda itu menjadi duta unismu di tengah masyarakat saat melaksanakan KKP saya harapkan anda semua berperilaku, bertindak, berpakaian harus mencerminkan sebagai unismu Makassar Pada pembekalan KKP ini mahasiswa akan menerima 4 materi yakni aspek praktis dalam dunia kerja standar pelaksanaan KKP 2022 teknik pelaporan KKP dan ahlak dalam melakukan KKP Terut hadir pada pembukaan pembekalan ini Ketua BPH Unismu Makassar Gagaring Pagalung para Wakil Tekan, Gugus Kendali Mutu Ketua dan Sekretaris Prodi para dosen pembimbing dan lembaga mahasiswa internal FEB Unismu Makassar Umar Sadik memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan sehingga